Masih dalam Kompas Aceh. Sedara kasus harian COVID-19 di Aceh mulai turun dari puncak kurvanya 293 kasus pada 29 Mei 2021, menjadi 270 kasus di hari berikutnya, serta turun lagi 116 kasus Senin kemarin. Satgas juga mengingatkan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu kemarin, kasus positif yang baru dilaporkan bertambah 122 kasus, sembuh bertambah 120 orang, dan 1 orang meninggal dunia di Aceh. Hal tersebut disampaikan jurubicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Ghani. Turunnya, kasus harian tersebut diharapkan tidak membuat lengah karena lonjakan kasus harian bisa terjadi setiap saat. Meski ada penurunan kasus dalam tiga hari terakhir, warga diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan baik di rumah dan saat beraktivitas di luar rumah. Posko COVID-19 juga diminta harus tetap memantau kasus-kasus suspek dan juga melakukan pengawasan penderita yang melakukan isolasi matiri. Ya, mencuci tangan sesering mungkin, sesuai dengan himbauan selama ini, kemudian makan makanan bergizi, dan jangan paksa diri untuk membuat acara-acara sosial yang menciptakan orang ramai. Karena penularan hanya bisa dilakukan, terjadi antar individu ke individu lain. Secara kumulatif, kasus COVID-19 di Aceh per 1 Juni 2021 telah mencapai 15.139 kasus. Para penyintas yang sudah sembuh dari COVID-19 sebanyak 11.890 orang. Penderita yang sedang derawat sebanyak 2.652 orang, serta kasus meninggal dunia secara kumulatif sudah mencapai 597 orang.